KPU Jawa Barat mengungkap alasan adik Rafi Ahmad Nisha Ahmad bisa dilantik sebagai anggota DPRD Jawa Barat. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Jabar Adi Saputro mengatakan jika Nisha Ahmad menggantikan Torikoh Nasrullah Fitriah yang mengundurkan diri. Torikoh dan Nisha merupakan kader Partai Amanat Nasional, PAN, Jabar yang ikut dalam Pilek 2024 Dapil 2 Kabupaten Bandung. Nisha Ahmad dilantik jadi anggota DPRD Jabar gantikan Torikoh Nasrullah pada Pilek tersebut. Torikoh berhasil meraih 58.495 suarasa, diikuti Nisha Ahmad dengan raihan 50.422 suarasa. Adi menuturkan sebelum pelantikan, Torikoh telah mengajukan pemunduran diri sehingga KPU memanggil yang bersangkutan, termasuk dari parpol pengusum. Setelah dilakukan klarifikasi, KPU kemudian memundang partai politik dan anggota DPRD terpilih yang mengundurkan diri. Adi mengaku tidak mengetahui secara pasti apa alasan pemunduran dirinya. Sebab, selain Torikoh ada sejumlah anggota DPRD Jabar terpilih lainnya yang mengundurkan diri. Tidak hanya Bu Torikoh sebenarnya yang sudah mengundurkan diri ada yang menjadi calon kepala daerah, ada yang meninggal, dan segala macam, ungkapnya. Menurutnya, penggantian Torikoh oleh Nisha pun tidak menyalahi aturan atau sesuai dengan ketentuan di PKPU No. 6 Tahun 2024 Pasal 48 Ayat 1.B tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!